Oke sekarang saya udah ada di dalamnya Daihatsu Xenia RASA ANTA ADS untuk kunci dia udah udah semaknya jadi udah kayak Rocky kunci tengok nombor Daihatsu kita coba aja ACC on tombolnya warna merah dengan framing chrome di bawah panel AC nah begitu ketika dinyalakan ada animasi nyatusan Xenia begitu juga di head unit oke lanjut disini dia banat plastik ya camera 360 juga aktif awal-awalnya untuk membuat kita aware sama keadaan sekitar ya aman apa enggak sebelum berkendara tapi nanti dia hilang sendiri itu nah ini dia untuk speedometer dikasih AC merah-merah jadi sporty banget emang bahasa desainnya untuk Xenia tuh sporty di tengah ada info berkendara ini ada untuk fitur radarnya karena dia ANASA Advanced Safety Assist ini data berkendara jam digital ini ada peringatan nah kita lihat settingnya ini ada display brightness yang ini standar ya notification day date setting vehicle nah ini front camera bisa diatur departur alert collision dan departur warning pre-collision juga udah ada ya front departur alert timing juga udah ada disini lain departur warning steering assist ini intervensi setir apa enggak bisa diatur disitu door lock ini ini isinya kalau ini standar ya enggak enggak ASA pun ada ini ini wiper juga standar transsignal batas transsignal kayak mobil Eropa nih juga ada welcome lamp di sini bisa diatur diatur maintenance setting nih penggantian oli ini untuk reset ya peringatan ganti oli lanjut dibawahnya ini reset semuanya dan ini bahasa kita coba bahasa Indonesia cepet ya ganti bahasanya berarti yang beda itu di ini ada alarm juga pengaturan layar pengaturan kendaraan dan kamera depan ini ini yang membedakan selain itu dibawahnya juga ada trip ini kita keluar dulu kalau enggak layarnya ketutupan nah ya trip A trip B seperti itu karena ASA juga ada simbolnya line departure warning ada jam indikator persnailing juga ada lanjut disini wiper saklar intermittent tanpa pengaturan interval waktu dikenal ada saklar headlamp dengan saklar vokal yang terintegrasi ini dia tampilan dari setirnya jadi untuk setir disini dia ada panelnya silver ya 3 ada airbag tetap 2 walaupun ini ASA dan ini untuk tombol trip trip A trip B yang di kiri untuk adu string switch seperti telepon ini sama pengaturan MID untuk pengaturan setir disini tipe tertinggi pun tetap tilt aja ya lanjut disini bahan dia plastik kemudian ini tampilan dari layarnya dia sudah ada Android Auto sama Apple CarPlay hingga ke varian termurah sekalipun disini dia juga touchscreen ya kita coba aja suaranya Apple CarPlay nggak bisa dipencet karena nggak ada iPhone ini ada media ini ada setting turner main turner yang di channel Bluetooth audio Hai EVA leeser ini isinya bluetooth music gain tuner gain nah ini yang ngerti bisa mainin display ini lain lain ini untuk radio ya di kanan nih udah tak sensitif nggak ada tombol fisik lagi dan untuk input CD juga udah nggak ada nah seperti itu oke karena ini 1.5 dia tetap black glossy ya di sini ya elegan serta pengaturan kisiasnya dia ada garis merahnya bukan cuma ADS berarti yang tanpa ADS pun ada garis merahnya ini ada segitiga hazard dilapis kacamika dibawah nih pengaturan AC single zone digital air semburan belum bisa diatur disini baru ada cooler belum ada heater ada open-close air elektris cuma belum ada rear defogger disini di bawah disini ada tempat kartu di tengah sini dia ya udah coraknya karbon ya kemudian sini ada USB untuk ngecas gadget tempat penyimpanan di depan tuas transmisi ya transmisinya dia CVT dengan mode manual dipermanis dengan krum karbonnya sampai ke bawah sini jadi sporty banget park brake disini mekanik kalau dengan ujung krum ada dua tempat penyimpanan power outlet juga masih ada amres hard plastik ya dibuka dibawahnya ada tempat penyimpanan dilapis bandel dulu dulu ini dia setiap disini dia fix headrest adjustable bahannya kain tapi tetap ada tarikan garis warna merahnya ya nah ini joknya dia fabrik laci pembukaan belum soft opening ada tempat penyimpanan terbuka disini dengan dasar diamond cut disini garis-garis warna merah ya karena ini bukan ADS jadi ada rpc penumpang depan disini pilar A dia warnanya abu-abu handgrip semula retract visor kiri lengkap dengan vanity mirror lampu bolem warna kuning sepian tengah ada net view dan ada housing dari kameranya untuk radar ASA nya visor kanan sini polos ya dan udah nggak ada handgrip lagi di sisi driver sekarang kita coba alahkan ke air ini dia tampilan dari kamera 360 nya begitu juga steering paling angel depan dia tampil kalau di belakang sudah deket objek tampil juga sensor-sensornya untuk sensor mundur klik ke darahkan di P dia bubar dia jadi tampilan kamera biasa ini layout dari door trim sekarang kita lihat ke luar pengaturan jok sisi driver sini manual lengkap dengan set-register dan dia yang modelnya kursinya ikut naik ya bukan dudukannya doang sini untuk buka tangki karpet bodi dan Xenia transmisi CVT dengan footrest di pojok untuk buka kap mesin dalam cip penyimpanan terbuka velg stability control ini ada forward collision mitigation ya karena dia ASA ini tombol kamera 360 ada cup holder kisi-kisi AC dengan list warna merah untuk punya class sound kayak gitu bunyinya kita coba nyalain lampu-lampunya ini dia tampilan dari door trim untuk door trim disini dia bahan ada hard plastik ya full sampai bawah semua hard plastik tapi door handlingnya chrome disini ada electric mirror electric retract sudah auto folding juga spion dan ada window lock kaca dia auto down dan auto up dengan sensor jepit disini dia juga belum ada blind spot monitoring di bawah dia ada speaker portal holder dan door pocket lampu depan itu belum ada untuk masuk ada AC smart key ada alurnya kamera 360 housingnya ada di bawah spion kalau nukiran sedia 205 mili ya karena 1.5 velg troton polis model ada palang 5 tajem-tajem untuk rem depan dia cakram tentunya profil band depan dia 19560 R16 sekarang kita lihat ke depan nah ini dia untuk lampu dia LED ya lampu utamanya prisa motor revektor LED saya juga sudah LED di pojok fog lamp disitu halogen kemudian karena dia 1.5 walaupun nggak ada es tetap ada tadi kan garis warna merahnya ya di grill depan dan dia juga depannya lebih kalem karena bukan ADS kamera 360 ada di bawah simbol Daihatsu mesinnya 2nrfe 1500cc ada kenaikan dari generasi sebelumnya dia 106 sekarang kalau sebelumnya cuma 104ps ada model ABS nya juga nah ini udah dikasih perdalam juga untuk kap mesinnya saya tutup dulu awas yang pengirpun ini dia tampilannya dari depan jadi sennya di dalam ya sama ada sen di spion juga talang air udah dapet tapi nggak ada body kit ADS nya cuma itu bisa dipesan ya asal nambah 9 juta dia bisa dapet ADS package untuk masuk si penumpang depan ada akses mati juga pengatur ancur sisi penumpang depan disini masih manual ada kap folder lagi disini ada sisi penumpang depan juga belum bisa di nonaktifkan dibawah ada apak ini tuh ini layout transportnya dari sisi penumpang depan di belakang ini layout dari door train belakang ada cup holder untuk bahan sini semua plastik pintu handle nya chrome memukukan kaca belakang udah abis ya ngelain tangan udah nggak pentok kaca lagi enak kecuali di ujung adain nonton sedikit tapi nggak ngefek lah di bawah ada speaker bottle holder dan door pocket lampu di pintu disini belum ada tapi ada cat lock disini model switch kita coba masuk di belakang sini ada stack pocket kemudian ada USB kedua untuk nge-check gadget disini sepertah tempat penyimpanan di belakang kursi driver juga ada USB pocket ini tampilan dari kabin depan nah itu di belakang disini ada double power kisi-kisi bisa diatur sama dibuka tutup fan speed nya sampai 3 tahap model putar lampu kabin disini bolam hand grip sini udah retract tanpa hook kanan dan kiri nggak ada hooknya seat belt sini 3 titik headrest adjustable ya dua-duanya di tengah ini ada armrest kalau diturunin tengahnya jadi bolong untuk menurunkannya dia dari tali di bawahnya nah ini ketika terlipat belum ada headrest nya di atas penumpang tengah seat belt nya 2 titik aja jok belum isofix ini layout dari door trim sekarang kita lihat ke bangku baris ketiga untuk bangku baris kedua ini sliding ya nah itu dan dia tuasnya ada di bawah hidupan untuk pengatur kerebahan sama wantestumble ada di samping senderan nah ini kita lihat akomodasi bangku baris ketiga di belakang di belakang disini ada cup holder dua tempat penyimpanan dua levelnya dan juga tempat penyimpanan ini kacanya belum ada hand grip seat belt 3 titik headrest dua-duanya adjustable pelipatan 50-50 untuk mempunyai sebagasi kerebahan juga bisa diatur dengan tali di pojok di sebelah kanan ini sama cuma ketambahan power outlet nah itu gak ada lampu lagi ya di baris ketiga ada di bangku baris kedua aja dan ini dia cukup tinggi jadiin ke seberapa jongkok rem belakang disini tromol di belakang ini tangki nya 43 liter ada gantungan juga jadi waktu ngisi itu gak keleran dan akhirnya mau kayak bodi di belakang ada tresac fin ada bentuk ducktail spoiler disini washer belum ada rear defogger tapi sudah ada rear wiper disini stop lamp nya LED bar sehingga sudah LED ini tersenya dual VTI CVT karena dia transmisi CVT dan karena 1400 CC ada tersenya 1.5 R body kit di belakang disini juga dia polos lebih kalem ya karena disini dia bukan ADS tapi sekali lagi itu bisa dipesan tambah 9 juta jadilah Xenya ADS ASA di belakang dia itu ada 2 sensor parkir sama reflektor jadi tampilan dari kakinya banser di bawah ya penelpotnya di sebelah kanan muffler nya di belakang ada kamera untuk mundur serta lampu plat nomor walau belum LED emblem Xenya nya di kanan emblem timbul kita coba buka bagasinya tombolnya tombol elektris ya tombolnya aja ini layout dari bagasi ketika bangku baris ketiganya tegak ada lampu bagasi otomatis disini tempat penyimpanan ada tempat pimpinan tertutup dengan partisi dari gabus disini ada untuk turunin ban serep ketika penyimpanan toolkit untuk pelipatan 50-50 tali ini bisa untuk mengatur kerebahan sekaligus pelipatan ketika terlipat dia rata lantai nah itu belakang sini ada coakan untuk mempermudah penutupan nah itu emblem Xenya ini tampilannya di belakang secara overall nah itu jadi silat belakangnya kayak mobilio ya dia lebih rendah jadi lebih gak limbung di belakang disini dia juga ada akses pantas tambel sekaligus pengatur kerebahan tuasnya di samping dudukan ini tuh jadi kanan maupun kiri bisa akses bangku baris ketiga kembali ke depan kita coba matikan semuanya ada individual door warning juga ketika dimatikan ada rangkuman data berkendaranya nah itu ini tampilan dari kabin belakang kondisi semangkut terlipat kondisi maksimal buat nyangkut barang selain bisa diginiin dia juga bisa bikin sofa mud dari baris 1 ke 2 atau 2 ke 3 tapi 1,2,3 gak bisa nyambung semua ya sekarang kita coba kunci dengan mengelus tombol alur di door handle nah sepian sudah otomatis terlipat karena dia sudah auto folding oke terimakasih sudah menonton video saya mengenai Tehatsu Xenia R-A-S-A untuk harga dan nombor tempat marketing nanti bisa di cek di kolom description kamera radarnya disini ya ini yang membedakan antara ASA atau enggak ini tuh dia sekian tambahan ya ini ada warna merahnya sama-sama R-A-S-A karena ada kamera radarnya ini tampilannya kalau yang warna merah nah kalian lihat kan garis warna merahnya jadi kelihatan ada sama body oke sekian Terima kasih.